Hai baiklah kita mulai kita coba mengerjakan apa itu pekerjaan PowerPoint ya langkah pertama kita buka dulu PowerPointnya PowerPoint nah ini sudah keluar nih kita open nah kita cek langkah pertama adalah kita menentukan desainnya dulu ya desainnya kalau dilihat contoh nih seperti ini nih desainnya seperti ini terus kemudian disitu ada tulisan uji kompetensi ya tulisannya di atas ini kita pas garis kita geser aja ke atas ya kan kita tulis uji kompetensi Nah kalau urufnya beda bisa kita atur keset kalau dilihat sih sepertinya arial ya kita klik kita tulis arial ya kan status arial arial black lah oh arial biasa cuman dibuat tebel selesai satu ya kan terus kemudian disini oleh itu juga arial kita rubah aja arial oleh siapa oleh namamu ya kamu tulis namamu siapa ha terus kemudian dibawah itu ada kotak-kotak masuk insert di sini ada sip ya kan di sip ini bisa kamu pilih nih kan tekbok ya taruh di sini ya kan nah warnanya biru tua biru tua masuk ke format di sini ada sip film nah biru tua biru tua pilih aja ini atau inilah ya biru tua nah ini ini kan posisinya di setengah di tengah di center gimana ngaturnya biar biar ke tengah nah ini kan larinya kepeksi sebenarnya cara termudah sih tombol kanan di sini ada format sip nah kita masuk format sip di sini ada ini size and properties nah disini kamu pilih yang tekbok aja deh tekbok nah disini alignmentnya ke top top itu di atas ini kamu pilih yang middle kemudian take direction nya kamu pilih seperti ini enggak papa nah middle sudah sudah di ke tengah nih nah kemudian ini dilebarkan manual aja nggak papa atau kalau nggak bisa pakai ini ya ini dilebarkan begini ya ini baru dinaikkan begini nah kalau nggak bisa juga ya ini geser aja ke atas ini ditambah lagi disini di format ya nggak pindah kemana-mana nah baru kita tulisi disitu ya kita tulis siapa itu profil profil nah tulisan profilnya kok item Pak ya dirubah ya diganti yang warna putih ya ini juga arial dibuat tebel aja biar kelihatan weh ketahuan kalau punya double nah ini di center kemudian ini format lagi ini tambahin begini ya ya kenapa tadi kok kecil-kecil terus karena residenya aktif ya ini residenya diganti do not do not auto fit ya jadi dia fleksibel kalau do not auto fit itu nah nah kalau sudah jadi satu begini ya kan bisa kamu tombol kanan ini ini pakai tombol kanan ya atau kalau enggak gitu cancel ya dikibat kamu tekan kontrol ya setelah dikatakan kontrol kamu geser nah ini kontrolnya ini masih ditekan ya terus dilepas ting nah 1235 akan sudah lima ini ya A ketemu lima profil berikutnya adalah struktur organisasi-organisasi ya kan berikutnya direksi-direksi kemudian berikutnya karyawan karyawan berikutnya apa ini berikutnya konsumen nah kalau kotak-kotaknya ini masih kurang lebar bisa di blok dari luar begini ngebloknya ya dari luar begini ya nah nah dari luar saya ulang dari luar begini nah setelah begini baru dilebarkan yang tengah ini seret gitu kan nah ini kan jadi masalah nih nah ya kan nah jadi masalah ini nah nggak apa-apa selip ini sudah kalau sudah begini baru kamu geser salah satu ya geser yang ini aja geser ke sini salah satu Hai nah kalau udah salah satu di blok lagi Hai jangan dari sini kan blok lagi nah terus cara menyamakan jarak kamu masuk format bener disini ada alignment nah di alignment itu bagian distributori sontal kamu klik nah udah jaraknya sama ya terus mengambil logo ambil logo itu lewat insert disini ada picture ya kan terus kamu cari tempat penyimpanan logo ya kan eh cari kalau bisa sebelum dikerjakan tuh ditaruh tempat yang ditempat yang mudah dimudah sudah dicari ya kalau ini kebetulan saya nyarinya muter-muter nih ya muter-muter-muter-muter sampai ke baru ketemu ini ya nah nanti bisa di di ini di saat bisa kirim logonya dan bisa ditaruh yang mudah dijangkau misalkan di dokumen gitu kan atau di apa nah ini kalau pas ada garis 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 putus-putus merah ini menandakan kalau ini dari tengah itu kan sudah di posisi tengah Oke nah ini selesai untuk sampul berikutnya new slide ya kan new slide disitu ada titel n konten pilih ini aja nah di titel n konten kita mulai bikin ininya apa namanya tabelnya ya kan tabel judulnya dululah judulnya ya kan kembali ini ini juga areal kita pilih yang tembel kita tulis judulnya ada nggak nih lu uji kompetensi tahun 2000 berapa nih uji kompetensi tahun 2009 dibikin aja 2021 ya disesuaikan terus kemudian kita lari ke tabel nah lima itu kolom itu yang ke kanan itu hanya ada tiga berarti kita kurangi kemudian row itu yang kebawah itu 2345 ada lima kita tambah lima nah kalau tadi oke strip nah udah jadi tinggal kita kasih isian ini kita blog dulu aja deh biar enak blog kemudian pilih center ya kan center pakai ini boleh yang ini ya sama yang ini ya atas bawah kita aktifkan semua kemudian baru kita tulis unit kompetensi nah kalau dilihat hurufnya nggak sama dengan contoh ini kita blog semua kita rubah hurufnya di home ya kan di sini ada areal kita pilih areal nah sudah jadi ya kan nah ini ini waktu kan agak mepet nih ini dulu di pepet kesini kira-kira di sini yang ini juga demikian kita pepet kira-kira di sini ya kita tulis di sini waktu kemudian biaya uji kompetensi ah biaya uji kompetensi pet ya nah pertanyaannya apa ini kok di tengah ya di blog aja ditaruh di kiri ya baru kita tulis klcp ha komputer literate literate certified certified professional tab di sini ada 300 tab 175 ya kan tab lagi word processing atau WP nah kalau kita kita biasanya disebut Microsoft ya 90 menit ini menit berapa 75.000 tab spreadsheet atau SS 120 menit 75 ini presenta pion atau PP 90 menit 75 nah terus dibawah ada untuk luar pulau Jawa tambahan ongkos kirim 25.000 nah cara nambahnya bagaimana nanti dulu ya kita atur yang ini dulu ya ini kita blog kemudian masuk layout nah disini ada tambahan ting-ting nah kita ginikan aja nah biar dia penuh Hai Nah kalau sudah penuh begini Pak itu garisnya hitam ya kita kasih garis hitam cara termudah sih lewat sini ya langsung tombol kanan gini disini ada format ship nah disini muncul disini kan kalau fill itu isinya kalau garis berarti lain nah disini ada no line nah ini masalahnya nggak bisa aktifnya no line nya ya coba kita cari yang lain ya kita latar disini kita lihat teksnya kalau nggak muncul juga ya kan memang nggak nggak diatur disitu masuk home nah di home ini ada ada apa namanya garis eh sorry di desain desain itu ada garis ya kan nah tinggal kita tentukan garisnya ya kan tentukan all border sudah jadi ya kan jadi all border nah tinggal nambah yang untuk luar pulau Jawa masukin setelah lagi di sini ada sip atau taktok ini juga boleh taktok ya kan kamu bikin aja yang panjang nggak apa-apa walaupun kenyataan ini kita nggak diisi semua ya Nah sudah terus dibikin rata kanan nah untuk luar pejawa Hai tambahan ongkos kirim a rp25.000 di blok ya kan kemudian diganti arial dibuat miring nah udah jadi nah ini udah jadi pekerjaan ya tampangkan bang baru kita simpan ya ditaruh di tak kumpulin yang tadi ya kebulan kita juga udah bikin ya kita kumpulkan di media modul nah ujian PPT Oh tadi salah harusnya tadi bukan PPT ujian PPT PowerPoint aja deh PowerPoint ya kan kita save nah sudah jadi terus kemudian kita bikin apa namanya PDF nya ya ujian PowerPoint kita cari PDF PDF ya save nah sudah jadi ya PDF nya jadi ininya juga jadi dah selesai ya gampang kan gampang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh